Hai kembali lagi sama gue Angga kali ini gue bakalan kasih lo tutorial bagaimana memper simple atau maksudnya gimana bagaimana caranya memper bagaimana caranya menghilangkan prestisi pada tampilan cover yang enggak berguna contoh nih disini kamu kalau yang ini sorry kalau yang ini kan udah gue hilangin tampilannya yang enggak berguna tadinya disini ada empat ada empat tampilan Windowsnya dua OS X1 sama yang satu lagi itu prestisi Hai apa ya buju EFE internal nah disini yang enggak berguna dua tadi itu nah mau dihilangin gimana caranya Oke langsung saja Hai nah disini lo buka vendor nah masuk ke menu go terus lo pilih komputer nah disini kan ada nih prestisi-prestisi lo tampilannya ubah aja kayak di Hai tampilan layar gue masuk ke Max system terus ke EFI clover EFI sorry langsung masuk ke clover nah disitu ada conflict please lo backup dulu Hai lo copy aja backup terserah mau ditaruh di mana tapi kalau gue taruh di mana tapi kalau gue gue taruh di desktop nah gue kasih new finder Hai backup Hai di sini lo paste in aja nih gunanya buat kalau terjadi sesuatu Hai lo bisa balikin lagi tuh backupannya Hai terus lo paste ke di desktop lagi nah yang ini gunanya berde-edit hai 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 edit scriptnya Hai lo edit pake tag edit Hai karena gue punyanya tag edit jadi web Hai edit pake tag edit Hai Open Hai tunggu bentar Hai tunggu bentar Sorry agak lemot Hai nah pz aja komen V atau fin Hai nah situ lo tulis kui gui gui nah tuh keluar scriptnya gui nah disitu kan ada string tuh nah lo copy aja tambahin copy bisa atau lo ketik klik ulang juga bisa paste di bawah Hai Hai nah script string ini gunanya buat ngilangin atau hidden prestisi yang nggak kepake di tampilan awal clover biar kelihatan simpel gitu nah disitu Hai lo bisa tulis nama prestisi apa yang pengen lo hidden Hai tulis diantara string ya Hai tulis diantara string ya Nah kayak itu punya gue kan ada berapa tuh 123 kan Windows legensia D3 Max system EF ebot Hai nah disitu Hai jadi kuncinan disitu lu bisa lihat aja nama partisinya apa pas ditampilan awal hai 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 clover Nah lo tulis nama partisinya diantara string itu Hai setelah selesai lo tuliskan namanya Hai lo bisa Hai save aja Hai file save hai 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 Oke udah save nah lo balikin lagi aja copy balikin ke tempatnya seperti semula Hai paste di tempatnya semula replace replace sama yang udah diedit tadi hai 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 masukin password lo hai 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 sampai sini udah selesai lo bisa coba dengan cara reset Hai PC low Hai apakah udah berjalan apa belum scriptnya Hai kalau udah berjalan berarti berhasil kalau ada error berarti ada yang salah dan lo balikin aja yang backup tadi kalau ada yang enggak keiden atau ada kendala lo bisa komen di bawah bisa tanya-tanya kenapa kok nggak keiden atau apalah gitu lo bisa bisa komen di bawah Nah itu tadi cara mempersimpel tampilan clover agar terlihat lebih menarik dari gue sekian tutorial dari gue untuk kali ini Hai semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe tentunya Oke bye Bye bye